Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, khusus swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Sekretaris Jenderal Gapsi, Bapak Robert J. Sianipar. Yang sama-sama kita hormati, Perwakilan dari Gapsi, Pak Air Jenderal Ipan Ronald Pallialu. Yang sama-sama kita hormati, Presiden General Bridge Abah Tony Sasramiherja. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Panitia Genesa Bridge Open 2021, Pak Delilik Sudiraharjo. Yang sama-sama kita hormati, Pembina Unit Aktivitas Bridge ITB, Bapak Saladin Utunggadewa. Dan seluruh partisipan yang berbicara. Selamat datang di punjung kegiatan kita, penutupan Genesa Bridge Open 2021. Tahun 2021. Partisipan yang kami hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kepanjang masa, karena atas berkat dan karunnya, semua bisa berada di sini untuk menghadiri panggapan tahun 2021. Sampai hari ini, masih banyak. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, saya, Taufi Heronisa, sebagai Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu Medco Mining, yang merupakan perkasa grup, dan Kuantus Kapital. Untuk seluruh partisipan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Diharapkan nantinya, seluruh partisipan untuk senantiasa mengikuti kegiatan penutupan ini sampai akhir, karena hari ini akan ada pengumuman pemenang untuk kategori open dan kategori junior, beskador press untuk kategori open dan kategori junior, yang hadiahnya juga tidak kalah menarik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pada malam hari ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk senantiasa mengikuti kegiatan kita sampai akhir, karena nantinya akan ada door price seluruh partisipan yang hadir, yang nantinya akan dilakukan pengumuman. Kegiatan selanjutnya, sambutan oleh Presiden Ganesha Britschuk, sekalian panditia oleh Abah Tony Sosramiha. Kepada Abah Tony, dipersilahkan. Oke, terima kasih Nisya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, atas nama Ganesha Britsch Club, saya mau ngecekap terima kasih kepada PB Gapsi yang telah mensupport kegiatan ini. PB Gapsi dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua PB Gapsi, yaitu Mayor General TNI Purnawirawan, Yifar Ronal, Pelealu, SEMS. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah sedia hadir, mewakili PB Gapsi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada UAB ITB sebagai co-host, anak-anak kami, adik-adik kami, yang diselah-selah ujian, sambil main, sambil juga mengurusi selenggaranya turnamen ini. Terima kasih juga kepada para sponsor, Menko Mining, Barokah Perkasa Group, Shabas Group, Kuantus Kapita Indonesia, itu yang kategori perusahaan juga, yang secara pribadi, telah membantu kami, sehingga bisa terselenggara acara ini, Pak Teddy Rahmat dan Pak Hari Hartoyo. Kemudian juga, jangan lupa, Pak Delilik dan kawan-kawan, Panitia Pernyenggara, terima kasih. Juga kepada para TD, Chief TD, TD, Asisten TD, dan para skorot, sehingga acara ini bisa berjalan. Tentu tidak lupa, ucapan terima kasih, yang spesial, saya haturkan kepada para penimat BRIS Indonesia, Komunitas BRIS Indonesia, yang telah meluangkan waktu, untuk mengikuti event turnamen, Ganesha Bridge Open, kedua tahun 2021 ini, dari mulai yang babak penyisihan, kemudian ada consolidation pair, dan juga yang mereka yang tim-tim yang masuk ke final, baik di kategori Open Mixed Ladies, ataupun kategori Junior. tidak lupa, saya ucapan selamat kepada para pemenang, untuk semua kategori, yang nanti akan diimumkan oleh Chief TD, atau Panitia yang mewakilinya. Sedikit melaporkan, bahwa turnamen Ganesha ini, diguti oleh, 66 tim kategori Open Ladies Mixed, 6 hasil seleksi, kemudian bergabung di final, menjadi 10 tim. Penyisihan memainkan, untuk Open ini, 12 papan, 9 ronde. Demikian juga untuk final, setengah kompetisi, atau ronde Robin, 14 papan. Untuk kategori Junior, diikuti oleh 34 tim, 8 tim sampai di final, 6 di antaranya, atau 7 di antaranya adalah hasil seleksi. Kemudian, untuk kategori pasangan ini yang surprise, bahwa 3 kali untuk kategori Open Mixed dan Ladies, itu diikuti oleh 100, 100 dan 90 pasang, luar biasa ini. Sementara untuk yang Junior, diikuti oleh 30 dan 32 pasang. Sedikit catatan juga dari saya, karena saat itu dan lain hal, ternyata masih ada juga, tim-tim yang WO, bahkan akhirnya, Chief TD terpaksa harus mendiskualifikasi, ada 2 tim, karena 2 kali WO. Dan ini akan menjadi catatan penting buat kami ya. Untuk ke depan juga, Ganesha sedang menjajaki, dan ingin mencoba, kemungkinan platform berkompetisi, bridge yang lain, yaitu melalui Real Bridge. Insya Allah, minggu depan, Jumat malam, kami membuat acara khusus, dengan pemilik Real Bridge, sekaligus, menyelenggarakan training buat kami semua. barangkali ini bisa menambah variasi tempat bertanding kita, selain BBO, ada Real Bridge, dan juga nanti tentunya kalau sudah suasana membaik, adalah yang offline ya, turnamen seperti biasanya, sebelum terjadinya pandemi COVID. Sekian barangkali, yang dapat saya sampaikan, tidak ada gading yang tak retak, mohon maaf, apabila kami masih banyak kekurangan, dalam penjelenggarakan turnamen ini, Insya Allah, ke depan bisa kami selenggarakan dengan lebih baik. Salam olahraga, salam Ganesha, Jaya lah Bridge Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Tony Sasramiharja. Acara selanjutnya, kebutuhan oleh Ketua Unit Aktivitas Bridge tahun 2021, kepada Alfa Cahalam, dipersilahkan. Halo, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak kepada Abah Tony, selaku Presiden Ganesha Bridge Club, dan juga berterima kasih banyak kepada Pak Delili, yang menjadi Ketua Pelaksana Ganesha Bridge Open Turnamen tahun 2021, dan juga terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung penuh keperjalanan Ganesha Bridge Open Turnamen 2021. dan untuk turnamen ini tentunya masih banyak kekurangan yang akan menjadi evaluasi bagi kami semua yang menjadi bagian dari Ganesha Bridge Open Turnamen 2021. Semoga di tahun depan Ganesha Bridge Open akan jauh lebih baik daripada tahun ini, dan ke depannya bisa menjadi salah satu turnamen yang cukup besar dan dapat menghasilkan atlet-atlet baru ke depannya. dan saya ingin mengucapkan selamat untuk para pemenang, dan juga selamat kepada semuanya yang telah menjadi pemenang pada Ganesha Bridge Open 2021 pada tahun ini. Terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Kemudian juga kepada Ketua Unit Bridge Ganesha, Al-Fat Salam. Mungkin ini ada lagi Ketua Pelaksana ya dari kejuaraan Bridge ini, Pak Lili. Dan seluruh perangkat penyenggara tentunya, khususnya juga bagi para pemain tentunya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Turnamen Ganesha atau Ganesha Bridge Open Turnamen yang kedua pada tahun 2021 tahun ini. Seperti kita ketahui, memang sejak ada COVID kegiatan olahraga apapun sebenarnya termasuk bridge agak apa namanya terhambat lah kira-kira begitu. Apalagi yang lalu kita menjelang porn yang lalu. Dan kebetulan kebetulan yang sedianya tadinya Bridge akan diselenggarakan pada PON waktu itu atau yang barusan kemarin ternyata dengan segala permasalahannya dari Panitia juga khususnya Papua sehingga kita salah satu dari 10 cabang yang tadinya 47 di eliminir begitu untuk kegiatan mengikuti PON sehingga cuma 37 kegiatan atau cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON. Memang ini merupakan suatu apa kehilangan mungkin bagi kita semua penggemar bridge atau pemain bridge insan bridge Indonesia karena tidak bisa mengapresiasikan atau apa menampilkan diri kita dalam kejuaraan paling besar lah katakan multi-event di PON. tapi kita tentunya PBSI tetap berusaha kegiatan-kegiatan bridge ini bisa berjalan dan kebetulan untuk bridge ini termasuk salah satu cabur yang bisa tetap terus dimainkan yaitu melalui media yang baru tentunya yang sebelumnya sudah dilakukan juga cuma masih sekitar hobi begitu ya ternyata dengan adanya pandemi ini COVID merebak juga kejuaraan-kejuaraan bridge tetap berlangsung namun dengan media online begitu ya nah memang kita juga menyambut gembira ya cukup banyak kegiatan-kegiatan apa kejuaraan atau turnamen bridge online baik yang sifatnya daerah ada yang open turnamen yang sifatnya lebih luas antar daerah atau nasional katakanlah begitu bahkan ada yang internasional begitu ya nah dengan adanya online ini juga ya timbul hal-hal baru juga ya terutama soal-soal apa cheating gitu ya atau katakanlah curang lah begitu karena media ini juga tentunya platform yang dipakai belum sesempurna apa katakanlah belum sempurna lah untuk menyelenggarkan bridge yang betul-betul bisa bebas dari hal-hal yang kita tidak inginkan sebenarnya ada dalam hal ini tentunya PB atau pengurus besar pun tetap apa namanya berusaha lah mengawasi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang positif ini justru kadang-kadang menjadi timbul efek-efek yang kurang baik ya tadi namun tetap kalau terjadi hal-hal yang begitu atau cheating katakanlah begitu tetap menjadi pertimbangan juga bagi PB untuk memberikan peringatan katakanlah begitu bahkan kita di tingkatan internasional pun pernah akhirnya mundur ya kejualan junior waktu itu sudah semifinal kita terpaksa mundur karena diprotes oleh lawan kita yang sebelumnya dan calon lawan kita saat itu Norwegia karena dianggap kita cheating gitu ya atau apa main curang lah katakan begitu nah ini juga bagi peringatan atau apa pelajaran bagi kita semua ya kemarin juga ya di tingkat-tingkat daerah maupun nasional ada juga yang akhirnya terpaksa kita harus memberi peringatan begitu ya untuk kali ini saya kira dalam kegiatan Ganesha Bridge Open Tournament itu tidak terdengar hal-hal seperti ini ya tentunya kami dari pengurus besar mengucapkan apa menyampaikan sangat terima kasih lah begitu karena ternyata kegiatan-kegiatan Bridge Online ini makin baik penyelenggaran tentunya dan yang paling penting saya kira timbul makin kesadaran ya dari para pemain Bridge tentunya untuk bermain secara fair jadi biar dengan adanya kegiatan ini yang tidak terdengar adanya katakanlah protes dari siapapun artinya kegiatan Bridge ini terselenggara dengan baik tentunya kedua kita senang juga berarti dari antara pemain sudah muncul kesadaran untuk bermain secara fair dan kami juga gembira tentunya kalau banyak kegiatan-kegiatan Bridge online katakanlah saat ini dan tadi juga dari Pak Tony Presiden dari Bridge Club ini tentunya untuk rencana ke depan masih akan berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Bridge dalam media yang lain termasuk offline real Bridge dan offline tentunya ini sangat selaras dan sejalan dengan apa yang menjadi program dari pengurus besar kepada pengurus provinsi seluruh Indonesia maupun pengurus-pengurus cabang atau kota dan kewupaten di Indonesia yang mana kita juga masih menata organisasi ini dari dulu yang disebut gabungan Bridge di daerah-daerah sekarang kita menyesuaikan dengan nomenklatur katakan dari pemerintah sehingga Bridge juga termasuk cabur yang bisa didukung oleh pemerintah kita berusaha menyesuaikan juga secara organisasi itu kita menata organisasi kita ke depan juga mungkin saya informasikan bahwa kita akan menghadapi kegiatan atau Indonesia akan ikut juga kejuaraan itu akhir Desember kejuaraan apa apa zona ya untuk Bridge di Asia Timur termasuk Indonesia di situ zona 6 kalau gak salah nantinya hasilnya itu akan wakili tentunya zona di kejuaraan Bridge dunia tahun depan di Italia gitu ada rencana juga ke depan Indonesia ditawari juga menjadi tuan rumah kejuaraan Bridge Asia gitu ya APBF Asia Bridge Federation gitu ya kita diberikan kesempatan untuk menyelengkan itu ini sementara kita rencanakan juga mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah juga karena kita lapor juga ke Kementerian Olahraga tentunya KONI kalau jadi nanti mudah-mudahan pada awal Juli kita bisa selenggarakan ini baru diberi tawaran juga sebenarnya tapi kelihatannya Ibu Ketum dan kita semua pengurus Bridge dan Indonesia tentunya ya didukung oleh pemerintah juga KOI maupun KONI untuk segera menyelenggarakan kejualan-jualan dunia di atau Asia atau internasional di Indonesia ya bukan cuma Bridge saja itu untuk menunjukkan bahwa kita punya kemampuan tentu menyelenggarakan kedua juga kita ya katakanlah sudah makin terbebas dari pandemi COVID begitu nah ini juga tentunya menjadi ukuran bagi negara kita untuk mendatangkan mungkin kemajuan ekonomi mungkin melalui investor dan sebagainya saya kira nah ini melalui Bridge kita sebagai insan Bridge tentunya bergembira bahwa dalam waktu dekat ini juga ada program-program yang tingkat internasional kita mengikuti ataupun kita menyelenggalkan dan tentunya sekali lagi dari kami saya mewakili Ibu Ketum ya mohon maaf kebetulan beliau masih ada apa semacam seminar begitu yang tadinya mau hadir ternyata masih sampai malam ini belum bisa ninggalkan sehingga saya mewakili beliau Ibu Miranda Gultom Profesor sekali lagi Pak Tony ketua atau presiden Indonesia Bridge Club dan penyelenggara termasuk seluruh pemain yang telah berpartisipasi ini juga kita senang karena ada under 26 atau junior kita ikut bermain tentunya disini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bibit-bibit lah pemain baru regenerasi Bridge Indonesia nantinya sekali lagi selamat buat para pemenang mudah-mudahan prestasi ini juga bisa berlanjut dan suatu saat nanti bisa terpilih sebagai pemain nasional tentunya untuk mewakili Indonesia di pentas internasional terakhir mungkin ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang saya ucapkan selamat juga atas keberhasilan penyelenggaran kejuaraan ini mudah-mudahan ke depan tetap bisa menyelenggarakan juga dan lebih besar lagi mungkin termasuk kegiatan ini yang sudah bersifat offline begitu seperti sediakala saya kira itu dari saya Syairi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam kegiatan selanjutnya pengumuman pemenang consolation pair untuk consolation pair Metco Junior nomor 1 tutuh kepada Mekita Sari dan 148299 juara 2 jatuh kepada IDBBO BioWunner dan BigBank09 juara 3 jatuh kepada JordiM dan Algi99 juara 4 jatuh kepada IDBBO Anissa Underscore dan Nasul Wan Untuk Kuantus Junior juara 1 jatuh kepada IDBBO Aman Bro dan Esteh Anissa Asin juara 2 jatuh kepada IDBBO Titoes dan Kak Krolin juara 3 jatuh kepada IDBBO Boy First dan Fix juara 4 jatuh kepada IDBBO D3V3N dan Brill 01 juara 4 jatuh kepada IDBBO JordiM dan Algi 99 Untuk Syabas Open juara 1 jatuh kepada IDBBO Tutu Underscore 7 dan Tole TDO juara 2 jatuh kepada IDBBO Roiten 15 dan 01 Pinaleng juara 3 jatuh kepada IDBBO Humaira dan Queen RS juara 4 jatuh kepada IDBBO Bounty 01 dan Tigi Sireh juara 5 jatuh kepada IDBBO FM FMJSSY dan UB Underscore Kit Berikut adalah foto pemenang Selanjutnya yaitu kategori untuk Medco Open Juara 1 jatuh kepada IDBBO 02 Walak dan Banoto Juara 2 jatuh kepada IDBBO Ki Underscore dan Kandai Juara 3 jatuh kepada IDBBO Dek Sangke dan Ardi Juara 4 jatuh kepada IDBBO X Mayan Mai Juara 5 jatuh kepada IDBBO Najima Jauza dan Suyatman Berikut adalah pemenang untuk kategori Medco Open Selanjutnya untuk kategori Per Juara 1 jatuh kepada Bounty 01 dan Tigi Sireh Juara 2 Jatuh kepada Dek Sangke dan Ardi Juara 3 Jatuh kepada Jipro dan Pertamax Juara 4 Jatuh kepada Unpa D7 dan Cumi Juara 5 Jatuh ke M532N dan Y3R3 Maaf Untuk seluruh pemenang Silahkan untuk hubungi Ibu Kartika yang nomornya nanti sudah ada di flyer Baik Selanjutnya pengumuman pemenang kategori Junior Terima kasih Pertamax Terima kasih. Selanjutnya, pengumuman pamanang kuwis buletin. Untuk pamanang kuwis buletin. Pamanang kuwis buletin. Kuwis 1. Jadah Rony Apri Saputra, Rahma Saumi, Rafael Lumban Toruan. Untuk kuwis 2, pemenangnya adalah Dasani Nurbaning Tias, Amanda Bagus Taruna, Habibatul Ainina. Untuk kuwis 3, menangnya adalah Fahri, Ricky Fadilah, Rafael Lumban Toruan, M. Algi Fahri, Ainul Kiromah, Ridwan Wibisan, Minang Bowo, Zona Prayogo, Andika Arya Permana, Noldi R. Ngantung, Indri Medita, dan Sumitro. Pemenang kuwis 4, yaitu Nyimah Sarah, M. Taufik, dan Deddy Arianto. Sekali lagi, untuk seluruh pemenang, dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Kartika atau Ibu Putri Lara yang namanya sudah tertera di flyer. Kegiatan yang, pengumuman yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman kategori open dan kategori... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepala jarum black. Dan peringkat pertama, jatuh kepada Metco Mining. Kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Medco Mining, Shabazz Group, Barokah Perkasa Group, dan Kuantus Capital. Saya sebagai MC mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil memenangkan kegiatan Genesa Brist 2021. Dan untuk peserta yang belum mendapatkan peringkat, jangan berkecil hati, dan kita bisa menghati kegiatan Genesa Brist 2021 tahun berikutnya. Baiklah, selanjutnya. Saya dari UAB ingin bertanya dulu kepada tim Open, kepada tim Open yang menang kegiatan yang menjuari kegiatan Genesa Brist 2021. Apakah ada perwakilan dari Medco Mining? Wah, itu. Kepada perwakilan dari Medco Mining, dipersilakan untuk memberikan kata-kata saran dan sebagainya. Dapat door prize? Enggak ya? Sik, itu ada Um Taufik tuh. Saya kebetulan saat ini jadi Presiden Direktur di Medco Mining. Terima kasih buat tim ya, buat Taufik, Ilusya, Robert, Noli, kawan-kawan lama saya. Taufik boleh dibilang adik ya. Sudah sangat sedih bermain dan memenangkan JBOT yang kedua ini. Terima kasih Taufik dan kawan-kawan. Kembali, sama-sama. Tim nasional kita, Pak. Nanti ke apa? Apa zona ya kita yang nanti main ya? Ya, mantap lah. Taufiknya komentar dong. Pak Tia hadir loh tadi. Penampilannya meyakinkan sekali, Pak. Taufiknya komentar dong. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan syukur. Bisa menang. Kami juga berterima kasih. Dimana turnamen ini sudah berlangsung dengan sangat sukses. Ini adalah pengalaman yang cukup jarang ya. Dimana turnamen tingkat atas nasional, tapi tanpa ada uang pendaftaran. Jadi Pak Ivan ini kalau saya baru yang pertama ini. Kalau kita lihat pesertanya banyak sekali. Tadi kita sudah dengar sampai di pasangan saja berkali-kali. Ada 100-100 peserta, 190 dan banyak sekali ya. Jadi memang cukup antusias semua. Artinya memang sukses. Lalu juga tidak ada masalah dalam hal kecurangan ya. Memang ada sedikit laporan-laporan, tapi tidak ada yang signifikan. Kemudian kami bersyukur bisa juara. Ya kemungkinan ya karena memang keberuntungan kami lebih besar dari yang lain ya. Kalau dibilang kita lebih baik dari yang lain, selama main ini kita juga dua kali kalah. Satu kali lawan tim Ganesha, satu kali lawan tim Jarum. Jadi pada dasarnya perbedaan kemampuan tidak terlalu banyak. Jadi kami berterima kasih bisa diundang ikut kejuaraan ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh sponsor, juga klub Ganesha, di mana saya sendiri adalah salah satu anggota di situ. Oke, terima kasih. Sukses selalu Ganesha Bates Club. Oke, jadi akan di-SS dua kali. Oke, untuk yang pertama tolong bergaya. Satu, dua, tiga. Oke, dan untuk yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sesi dokumentasi selesai. Saya kembalikan kepada MC atau mungkin Alphard. Baik, terima kasih Hap sudah melakukan dokumentasi. Dan dengan adanya dokumentasi tadi, berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan kembali selamat untuk semua pemenang pada Ganesha Bates Open 2021. Tetapi saya semangatnya untuk yang mungkin masih kurang beruntung di Ganesha Bates Open ini. Dan selamat malam. Sampai jumpa di Ganesha Bates Open berikutnya.